Semoga malam ini memberikan gambaran baru, penjelasan baru tentang pemahaman baru tentang sebuah breakthrough, sebuah terobosan yang dengan memanfaatkan gelombang teta untuk healing, untuk penyembuhan diri Terima kasih ada Yohana, Tietin Eza, Wahyu, Elbas, Marta Sontani Ada siapa lagi nih? Terima kasih Nethi Chandra Andy Wijaya, Muhammad Rahman Samuel Adi Nugroho, Nurlayli Rivianti, Siti Maria Semoga teman-teman yang hadir di sini juga Ada siapa lagi nih? Takomala Sari, Eni Martiana, Pati Jateng Duinda, Rizki, Natalia, Pikien Ariana Hidayati, Yaakobus Hartono, Sugi, selamat malam Hadianto Tam, Medan Hermansyah Rahini, ya malam Fatur Azwir Lien Ya selamat malam Ya malam Vivi Laksono, Rina Lipa, Rina Kurniati Edi Santoso, selamat malam semuanya, ya Selamat malam Nah, Rana Sajang, Elvin, selamat malam Semoga teman-teman yang hadir malam ini Juga berada di grup, apa grupnya Teta Healing Ya, semoga ada di Teta Healing Oke Ada si Susi Jubaida, maka si Yunus Kupang Ini, ya, Susan Kup IGA, oke Ya, semua Anda berada di Di Grup Teta Healing Tadi ada yang keluar Saya tanya, kamu keluar Seafirm keluar? Dia bilang iya Oke, ya lain kali Kalau mau keluar dari grup Harapan saya Itu ngomong lah, ya Kita ini perlu hidup Dalam Tata Kerama, ya Ya, Lina, makasih Dismalawati Marina Mugor Emalia Yuliana Sukianto, makasih Waduh, Tata Kerama Saya Heribertus, makasih Tidak Tidak memaksa Anda Untuk ikut Saya Tidak 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 memaksa Bebas-bebas aja, ya Mau ikut boleh Tidak ikut juga boleh Betul bahwa Anda Saya daftarkan Kena untuk Keteraturan, ya Beri kasih nomor Ada nomor Healing Ada nama pendaftarannya Bila mau keluar Minimal ngomong lah Ada Tata Kerama Hanya pamit, gitu ya Yuki Malem Lusia Sigit Malem Minoto Surya Tata Minimal ngomong Nah, karena Yang daftar Banyak sekali Yang nunggu keluar Juga Banyak sekali Jadi, kalau mau keluar Ngomong Supaya cepat Saya Alihkan Nomor Registrasinya Ke Pihak yang Lebih membutuhkan Itu ya Boleh Jadi Pak, saya Tidak mau ikut lagi Di grup ini Boleh Dengan ngomong Aja Ngomong Dan Di Boleh Kapan aja Sukaryani Tambanan Nurholis Makasih Yang sudah berlatih Beberapa hari Banyak yang antri Ingin masuk Oke, betul Yang sudah berlatih Teman-teman yang sudah berlatih Banyak sekali yang Sudah mendapatkan manfaatnya Dan ini masih proses Masih proses Ada 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 Waktu Di sana Ada yang mengatakan Saya ingin sembuh cepat Saya juga bingung Orang menghasilkan Satu proses Sakit aja lama Ya 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 Makasih Ya Perlu waktu Untuk menghasilkan Penyakit kolesterol Perlu Bulanan Tahunan Sorry Di Malam Untuk menghasilkan Satu sakit Cancer Satu puluhan tahun Belasan tahun Prosesnya Tidak bisa tiba-tiba Tidak mungkin Tiba-tiba Dengan sebuah Dan dari banyak metode Ini yang menurut saya Wah Wah Saya juga gak nyangka Gak nyangka Bisa sedemikian Cepat prosesnya Bisa sedemikian Ya malam Ilmiah Rahma Susanti Cepat Cepat dalam proses Ada literaturnya Ada keilmuannya Ada Memang penemuan Penelitian Mengenai Gelombang Itu Ya Gelombang Teta ini Dia bisa Mengalami proses Hipnosis Di situ Ada Tapi Meutilisasinya Belum ketemu Belum ada Ya malam Harna kita Belum Ya jadi Saya bersyukur sekali Ada Dokter Santo Beliau Sangat sibuk Sangat sibuk Padat sekali Jadwalnya Masih mau Membagikan Waktu Pemikiran Studi Untuk di Grup Teta Healing Ini Saya Sangat bersyukur Ada Ada Partner Yang 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 rela Untuk Itu Ya Dan Kami Sekarang Membaca Literatur Buku Yang Sama Ya Selamat Makan Jika Gatot Klaten Shirley Itu Ya Saya Dalam Proses Meneliti Meneliti Buku Yang saya Baca Psycho Linguistik Saat ini Vertikalitas Otak Psikologi Ya Saya Belajar Mengenai Ada terapi Namanya Konsep Berfikir Malembang Hadir Komaria Oke Oke Siti Zunayroh Oke Nah Ada Kalau Konsep Berfikirnya Dibenarkan Ya Sorry Konsep Berfikirnya Benar Ya Benar Maka Proses Penyembuhan Pun Mudah Terjadi Nah Ini Unik Memang Ada Sesuatu Yang Unik Bahwa Ada 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 Satu Metode Kalau mau Disebut Metode Seseorang Bisa Tidak Seimbang Seseorang Bisa Mengalami Dalam Disebut Sakit Itu Fisik Mental Terkait Satu Sama Lain Karena Konsep Berfikirnya Yang Yang Bisa Keliru Cara Berfikirnya Teknik Ini Sering Disebut Mindset Healing Contoh Rina Kurniati Sharing Saya Empat Hari Berlatih Lanjut Nafas Mocopat Alhamdulillah Beban Di Dada Berkurang Walau Masih Suka Sesak Banyak Masalah Tapi Lebih Bijak Menyikap Padahal Tadi Cepat Sekali Emosi Ini Satu Contoh Proses Penyembuhan Yang Bisa Kecerdasan Respon Perubahan Saya ganti Kalimatnya Perubahan Dalam Respon Ada Kecerdasan Dalam Respon Sehingga Emosi Emosi Negatif Yang Tandinya Gampang Terpancing Gampang Muncul Dan Emosi Negatif Memicu Untuk Seseorang Jadi cepat Sakit Fisik Mental Fisik Terkait Dokter Santo Jadi Misalnya Ada Hopono Pono Itu ilmu Metode Lama Terkenal Yang sudah Berpuluh Tahun Dilakukan Namun Kejelian Dokter Santo Menempatkan Metode Ini Dengan Tepat Setelah Proses Bangun Pagi Nyengir 20 detik Nafas Mocopat Nafas Enam Enam Pada saat Nanti Setelah Proses Selesai Baru Hopono Pono I'm sorry Minta maaf Dengan diri sendiri Maafkan Saya Aku Mencintaimu Gitu ya Ada empat I love you Satu lagi Abis I love you Coba Lupa Makasih Makasih Itu ya Ya thank you Sederhana Sederhana Tetapi Menempatkannya Di waktu Yang tepat I thank you Menempatkannya Di waktu Yang tepat Di state Yang tepat Dalam bahasa NLP kami Itu yang paling penting Oke I love you juga Itu dia Itu kuncinya Ya Itu kuncinya Ya memang Juni Sukender Aduh Sudah lama Gak ketemu Ya Memang wajib Tutup kamera Semuanya Saya minta Peserta Tutup kamera Memang Diwajibkan Tutup kamera Supaya Hanya fokus Dan gak akan Semara aja Oke Jadi Di dalam proses Ya I'm sorry Please forgive me Minta maaf Makas I love you dulu Baru thank you Ya K4 Thank you Mimik Langgawati Apa kabar Ditunggu di hubut Oke Jadi Jadi Hoponopono Melihat cermin Mengatakan I'm sorry I talk to myself Saya bicara Dengan diri sendiri Jadi Buku gelombang Teta Ini Diutilisasi Dieksplorasi Untuk penyembuhan Dan sekarang Yang dilakukan Oleh Saya Sebagai pembimbing Dokter Santo R.B. Santoso Ya Dari sisi medis Menguatkan Sisi lainnya Ini Bukankah Keren Sekali Saya Sampai Bersyukur Aja Aduh Kok bisa Begini Ya Wah Biasa Penemuan Ini Sederhana Ya Didi Makasih Oh Misal Terbantukan Dengan Metode Sederhana Sangat Sederhana Betul Betul Ya Betul Sekali Sangat Sederhana Jadi Teman-teman Yang Sudah Berlatih Terus Berlatih Nanti Ada Lagi Tahapan Selanjutnya Ya Emosi Negatifnya Dulu Yang 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 Dibereskan Yang Dibereskan Makasih Arti Ya Sehingga Pemberesan Emosi Negatif Ini Menggunakan Itu Tadi Bangun Pagi Nyengir Latih Terus Menerus Dulu Hari ini Saya Membaca Postingan Teman-teman Ya Saya Terharu Dengan Teman-teman Coach Yang Kita Kehadiran Hari ini Satu Anak Yang Masih Sepuluh Tahun Dia Ada Kondisi Tidak Nilai Di Jantung Dan Dengan WA Teman-teman Ucapin Semangat Memberikan Semangat Itu Membantu Sekali Untuk Ayahnya Yang Megang WA Ayahnya Membantu Sekali Komunitas Seperti Ini Yang Dibutuhkan Aswir Belum Gabung Ini Penuh Grupnya Aswir Penuh Nanti Tinggal WA Ke Saya Nunggu Yang Keluar Baru Bisa Masuk Lagi Karena Kapasitas WA Grup Yang Memang Terbatas Awalnya Saya Pikir Cukup 50 Ternyata Pemohonnya Ada 100 Lalu 150 Terakhir Terpaksa Ada 200 Ini Agak 200 Lebih Karena Sisanya Itu Digunakan Oleh Para Life Coach Yang sudah Bergabung Yang Membantu Saya Dalam Mengembangkan Gelombang Teta Ini Seminggu Ini Seminggu Setelah Minggu Lalu Teman-teman Mulai Ada di Sebuah Grup Namanya Teta Healing Dan Berlatih Saya Makin Menyakini Oh Ini Dia Ini Dia Dampak Teta Healing Ini Untuk Healing Luar Biasa Tapi Sekali Lagi Saya Tidak Ingin Menjadi Dukun Saya Tidak Ingin Menjadi Penyembuh Saya Ingin Anda Berlatih Kalau Rame-rame Kita Berlatih Proses Penyembuhannya Menjadi Lebih Cepat Dan Bisa Masif Jadi Kalau Anda Bergabung Di Grup Di WA Teta Healing Tetapi Tidak Tidak Berlatih Sayang Sayang Mendingan Nomor Registrasi Dikasih Ke Orang Lain Sayang Tuh Bagus Nurlina Hidayati Circle Positif Sangat Diperlukan Untuk Tahap Penyembuhan Baik Untuk Kesehatan Batin Maupun Kesehatan Lahir Makasih Bagus Betul Saya Setuju Anda Kalau Saya Minta Berbagi Pengalamnya Berbagi Bagus Semakin Sering Anda Berbagi Anda Pun Dikuatkan Bambang Suprianto Boleh Minta WAG Penuh Mas Bambang Penuh Saya Sisakan Sedikit K2 Hares Silahkan Dipakai Jatahnya Saya Izin Lev Makasih Nanti Tinggal Inform Saya Hares Supaya Saya Bisa Mengenali Mengenali Karena Nomor Yang perlu Dihapus Yang dipakai Sebelumnya Untuk Hares Jadi Perlu kasih Tahu Ke Saya Di mana Prosesnya Di titik Mana Rina Kurniati Saling support Di grup Kita Semakin Seperti Saudara Betul Dan Sangat Membantu Untuk Proses Menyembuhan Betul Saya Setuju Jadi Teman-teman Harapan Saya Teman-teman Berlatih Teman-teman Berlatih Teman-teman Berlatih Ya Mimi Lagi rame Di Om Ham Lagi rame Yang datang Banyak sekali Teman-teman Kami Itu ya Teman-teman Kita Sekali lagi Berlatih Saya Aja Mulai Mei Awal Mei Menemukan Metode Ini Sampai Sekarang Sampai Tadi Pagi Terus Berlatih Tidak Bosan-bosen Ya Saya Terima 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 Selamat Malam Teman-teman Berlatih Teman-teman Berlatih Oke Wahyu Agustin Sebuah grup Yang bertambah Positif Positif Cukup Tinggi Oh Iya Makasih Semakin Teman-teman Berlatih Itu akan Menginspirasi Buat teman-teman Yang lain Ya Malam Ahmad Yang Menginspirasi Dokter Santo Bukanlah Seorang Yang Masalah Kasih obat Kasih obat Tidak Dia pun Mengajak Kita Berlatih Dengan Nafas Enam Yang sudah Diteliti Yang sudah Diteliti Ya Makasih Sudah Diteliti Apa ini Titis Tata Oke Terlalu Panjang Titis Sebentar Maaf Lupa Nyingir Kadang Lupa Nyingir Gak Apa-apa Diulangi Lagi Hari Kedep Luang Lakukan Lagi Lakukan Lagi Lakukan Lagi Bila Sudah Terlatih Nyingir Ini Kapanpun Teman-teman Menghadapi Keadaan Yang Tidak Nyaman Maka Langsung Ubah State Diri Anda Dengan Nyingir Farah Oke Farah Nanti Tinggal WA Ke Saya Nanti Saya Tunggu Kayak Tadi Hares Keluar Maka Bisa Masuk Gitu Ya Karena Sedang Overload Tapi latih-latihannya Bisa Dilakukan Itu Ya Tadi Apa Saya Seorang Yang Bagus Sekali Dalam Pengaturan Emosi Sebetulnya Si A Namun Suatu Saat Dia Mengalami Kejadian Membuatnya Kecewa Menemukan Chat Yang Dia Baca HP Si B Yang Membuat Emosi Padahal State Tersebut Si A Mengatur Nafas Dan Berdam Kemudian Tidak Sengaja Si A Berniat Menyapas Si B Dengan Menyentul Dengan Si B Ternyata Tiba-tiba Sekarang Ada Energi Kuat Yang Keluar Dari Tubuh A Seperti Seolah Mendorong Tubuh Si B Sampai Terjunggal Karena Tanpa Disuruh Otak Si A Sesuatu Diluar Kesadaran Pintang Otaknya Bukan Sedang Emosi Karena Sedang Diredam Apakah Ada Energi Yang Keluar Sendiri Dari Tubuh Tanpa Disuruh Seperti Itu Yang Menyuruh Conscious Yang Emosi Dalam Untuk Unconscious Unconscious Anda Tidak Tahu Kalau Ada Emosi Negatif Di level Unconscious Mind Di level Bawah Sadar Bawah Sadarnya Mendorong Biasa Energinya Heriber Sudah Belajar Nengir Tapi Belum Ada Perubahan Positif Nanti Amatin Apakah Heriber Sudah Benar Melakukannya Bangun Pagi Langsung Saya Bila Benar Bangun Pagi Langsung Nengir Nengir Selebar Mungkin Artinya Tulang pipinya Naik Setinggi Mungkin 20 detik Minimum Lebih Boleh Setelah Saya Nafas Yang Dalam Setelah Tenang Baru Nafas 66 Coba Amati Apakah Heriber Sudah Melakukannya Dengan Benar Dan Besok Lagi Berapa Kali Heriber Sudah Melakukannya Disebut Belajar Oke Nah Itu Mimijuana Mimijuy Bagi Langsung Nengir Nengir Selebar Mungkin Selama 20 detik Itu Dia Nur L Coba Telegram Oke Saya Tidak Tarik Menggunakan Telegram Karena Pesertanya Pasif Cuma Baca Baca Doang Dia Tidak Aktif Seperti Kalau Kita Menggunakan WA Ida Nur Jadi Saya Tetap Masih Menggunakan WA Yang dibutuhkan Ini latihannya Dia Nafas 66 Apakah Sama Dengan Mocopa Tidak Mocopa Hampir Sama Hanya Tujuannya Beda Nafas Mocopa Untuk Relaksasi 66 Untuk Kapasitas Jadi Tarik Nafas 6 Hitungan Bisa Nanti Tujuin 10 Hitungan 15 Hitungan Satu Tarik Nafas Untuk Mengembangkan Kapasitas Dia Berbeda Nah Pertanya Siap Apakah Heribertus Melakukannya Dengan Benar Bangun Panggil Langsung Senyum Dulu Ini 20 Detik Mila Lakukan Lagi Lakukan Lagi Sampai Terjadi Pola Menjadi Kebiasaan Dia Dari Yang Berlatih Dia Menemukan Oke Sekarang Paham Managing Kuat Pikiran Benar-benar Kuat Dan Oke Teri Unconsist Mind Oke Makasih Titis Tata Nanti 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 Dia Ketemu Polanya Sehingga Tadi Siang Ada Beberapa Yang Sharing Saat Mengalami Keadaan Tidak Nyaman Sudah Ubah State Dirinya Bibir Sampai Merah Karena Ketarik Nyengir Tapi Jadi Merona Satrima Bagus Bagus Saya pun Mengalami Kondisi Fisik Yang Mungkin Saya Lagi Detoks Dengan Menggunakan Down Kelor Perut Saya Cukup Kurang Nyaman Dalam Berapa Waktu Ini Kadang Berefek Sepertinya Lemes Banget Saya Cuman Tenang Dan Sangat Membantu Oke Junia Sari Sore Ini Pas Jalan Keluar Di Pertengahan Jalan Grimis Dilala Dilala Saya Auto Nyingir Ke Langit Sambil Bilang Makasih Ajaib Langit Yang Tadinya Mendung Awan Yang Hitam Bergeser Jadi Hujan Sampai Tujuan Dan Pulang Kembali Rumah Dengan Nyaman Nah Ini kan Junia Sari Bagus Latihan Nyingir Membuat Dia Jadi Pawang Hujan Nanti Boleh Berlatih Bang Tanggal Tanggal 7 Desember Saya Bawa Hilangan Ibu Saya Turut Berduka Yang Dalam Jadi Kemarin Saya Lupa Sama Sekali Untuk Nyingir Pak Kris Sama Sekali Lupa Untungnya Ada Jatuh Hari Ini Jadi Saya Nhatian Oke Besok Saya Mulai Lagi Pak Kris Nyingir Untuk Menetralkan Energi Negatif Baik Sekali Oke Oh Ahmad Jenudin Daun Kelor Bagus Tapi Kalau Kebanyakan Saya Jadi Kembo Oke Saya Juga Lagi Ngalamin Saya Bangun Pagi Tadi Saya Coba Satu Liter Minum Mungkin Kelebihan Nyengir Itu Sama Nyenita Sama Ngecengengesan Bukan Alias Senyum Gak Jelas Nyenyir Itu Tertawa Senyum Yang Lebar Giginya Kelihatan Itu Pak Krisna Titis Titis Tata Stat Negatifnya Apakah Dengan Hembusan Nafas Tidak Seperti Itu Sebentar Apakah Dengan Hembusan Nafas Keluarkan Nafas Itu Saya Enggak Terlalu Tahu Saya Enggak Terlalu Tahu Dengan Pertanyaan Ada Ini Selamat 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 Malam David Selamat Malam Atau 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 Enggak Gerti Enggak Juga Tidak Menekuni Yang Kamu Tanyakan Tidak Terlalu Tahu Sorry Jadi Sekali Lagi Oke Agus Agus Nyerifuddin Pengalaman Nadi Pagi Mengalami Kejadian Tidak Nyaman Ketika Berkendara Motor Di Depan Saya Ngirim Mendadak Sempat Saya Teriak Sendiri Untuk Lepaskan Naji Negatif Dengan Nyingir Lama Sekali Alhamdulillah Rasa Kesannya Hilang Oke Nanti Agus Nyerifuddin Semakin Sering Berlatih Nyingir 20 detik Maka Tingkat Kewas Padaan Kamu Akan Meningkat Tingkat Kewas Padaan Meningkat Jadi Sebelum Kejadian Seperti Sudah Tau Akan Terjadi Kadang-kadang Tetap Tenang Yang terjadi Tetap Tenang Oke Itu Muhammad Rahman Hampir Dua Bulan Berlatih Nyingir 20 detik Dan Nafas Mocopat Badan Lebih Fit Ada Kesempatan Untuk Menempatkan Finansial Rezeki Finansial Satu Kesempatan Nah Itu Dia Nafas 66 Posisinya Sorry Nafas 66 Baiknya Dalam Posisi Duduk Ya Posisi Bersilah Boleh Ya Kalau masih Diranjang Boleh Untuk Apa Namanya Itu Untuk Nafas Mocopat Dulu Aja Oke Siapa lagi Jadi Dimana Terobosannya Dimana Proses Percepatannya Yaitu Berlatih Berlatih Di gelombang Teta Ini Waktu Bangun Pagi Itu Waktu Bangun Pagi Itu Oke Itu Rina Menjawab Paling Enak Posisi Bersilah Saya Juga Lebih Senang Posisi Itu Nafas Penyelam Kok Masih Bingung Ada Di Buku 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 Gelombang Teta Taik Naik Nafas Satu Hitungan Tahan Nafas Satu Hitungan Buang Nafas Dua Hitungan Berarti Nafas 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 Bebas Aja Ya Boleh Bebas Posisi Nafas Mau Di 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 Mau Di Ini Masih Nafas 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 Boleh Yang Menting Tidak Dalam Posisi Tiduran Bersilah Atau Duduk Gitu Ya Oke Nah Di mana Kedahsyatannya Kan muncul Ya Kedahsyatannya Muncul Berlatih Untuk Dapatkan Apa sih Berlatih Ini Ilmuwan Mengajarkan Supaya Kita Gampang Berada Di Irama Teta Namanya Teta Rhythm The Power Of Teta Rhythm Jadi Irama Di dalam LLP Kami Menyebutnya Teta State Buat Apa Teta State Kapanpun Teman-teman Perlukan Ya Susanku Penyadaran Diri Tidak Emosi Tidak Baper Banyak Sekali Kami Ada Ratusan Kesaksian Orang Emosi Menjadi Tenang Itu Memang Hasil Penelitian Para Ahli Para Ahli Menemukan Itu Jadi Kalau Dalam Konteks Penyembuhan Diri Dari Sakit Sakit Tetap Ada Yang Kita Sebut Sakit Saya Menyebutnya Bagian Tubuh Yang Perlu Dikoreksi Yang Sebut Sakit Atau Cancer Atau Apa Dari Teman-teman Yang Latihan Saat Ini Dari Bebagai Penyakit Yang Dihadapi Fisik Mental Tetapi Kita Bangun Satu Placebo Kita Bangun Satu Kekuatan Placebo Placebo Penyembuhan Yaitu Senyum Tadi Nyengir Nafas Yang Dia Ajarkan Oleh Dokter Santo Kita Membangun Satu Sisi Yang Lain Menguat Untuk Apa Nantinya Sebetulnya Rahasianya Dia Akan Memproduksi Enzim Tertentu Akan Memproduksi Obat-obatan Tertentu Rita Makasih Itu yang Saya sebut Kecerdasan Respon Namanya Rita Susan Akan Lebih Dewasa Dalam Hal Respon Ini Mudah Sekali Bila Anda Belajar Hipnosis Belajar NLP Tidak Mudah Menguasai Kemampuan Untuk Untuk Menangan Emosi Diri Tidak Gampang Sekarang Jauh Lebih Mudah Oke Nah Nanti Prosesnya Jadi Keseimbangan Baru Dengan Sendirinya Jadi Keseimbangan Baru Itu yang Dimaksud Dengan Penyembuhan Proses Menjadi Cepat Tapi Sekali Gini Masih Awal Teman Teman Masih Awal Ya Proses Latihan Juga Masih Baru Mulai Terus Berlatih Terus Berlatih Nanti Ada Waktu Dokter Santo Saya Akan Buat Lagi Khusus Tapi Malam Ini Karena Ini Kelanjutan Dari Minggu Lalu Yang Belajar Mengenai Teta Healing Ya Saya Pikir Terobosan Terobosan Yang Ya Bila Ini Menjadi Satu Penemuan Ya Yang Membantu Proses Penyembuhan Diri Sakit Dari Fisik Mental Wow Saya Sungguh Sangat Besyukur Ya Saya Terima Berarti Untuk Latihan Berkelanjutan Terus Jadikan Kebiasaan Iya Tidak Ada Salahnya Bangun Pagi Senyum Bayangin Kalau hidup Kita Sampai Kita Meninggal Kita Berlatih Kemampuan Ini Badan Saya Yakin Terus Menjadi Sangat Sehat Saya Terima Menjadi Kebiasaan Dan Didik Anak Anak Didik Generasi Berikutnya Cucu Cucu Dilatih Bangun Pagi Nyengir Bangun Pagi Nyengir Bangun Pagi Nyengir Wah Itu Seluruh Seluruh Agam Besar Akan Bahagia Akin Saya Kalau Hanya Untuk Nyengir Hidup Mungkin Lebih Sehat Badan Lebih Sehat Saya Mengalami Sendiri Untuk Kesehatan Saya Mengalami Sendiri Saya Menjadi Bukti Apa Yang Saya Tuliskan Jadi Kebiasaan Saya Terima Jadikan Kebiasaan Yang Jadikan Kebiasaan Yang Positif Kebiasaan Yang Baik Masih Pegel Katanya Anak Siang Besar 6 Tahun Diajarin Senyum Lama Lama Dia Terlatih Makasih Pegel Katanya Dia Bisa Menjadi Terobosan Nelly Ada Bertanya Bila Di bagian Tenggorokan Terasa Ada Tekanan Udara Yang Tertahan Saya Coba Entak Ada Berkurang Tapi Tidak Bertahan Lama Nyengir Dan Nafas Mocopat Tetap Rutin Saya Jalani Apa Yang Saya Benahi Apa Yang Perlu Saya Benahi Bentar Terasa Ada Tekanan Udara Yang Tertahan Nelly Oke Oke Rute Nyingir Nafas Mocopat Oke Coba Latihan Entak Entak Diperbanyak Diperbanyak Boleh Gunakan Nafas 66 Tahan Lalu Release Lagi Khusus Untuk Yang Kau Bilang Terasa Ada Tekanan Udara Yang Tahan Nanti Apakah Bila itu Memang Sakitnya Sikis Buang Nafas Sebanyak Banyak Buang Nafas Sebanyak Banyak Buang Nafas Sebanyak Banyak Ya Oh Ini Pikian Kesaksian Betul Coach Memulai Hari Dengan Nyengir Suka Cita Sepanjang Hari Karena Semua Masalah Bisa Dihadapin Dengan Senyum Betul Rezeki Juga Lancar Amin Saya Adalah Mil Fah Yunita Latihan Semua Hidup Kalau Saya Ingin Menjadikannya Latihan Semua Hidup Tidak Ada Yang Rugi Saya Malam Beruntung Bangun Pagi Saya Senyum Masih Tiduran Saya Senyum Saya Akan Melatihnya Seumur Hidup Kalau Buat Saya Saya Tidak Melihat Ini Satu Habit Yang Buruk Saya Tidak Melihat Ini Satu Habit Yang Tidak Berguna Anda Semua Punya Kebiasaan Toh Merokok Pun Sebuah Latihan Ada Yang Orang Semua Hidup Merokok Tapi Itu Bad Habit Bayangin Orang Merokok Itu Latihan Selamat Malam Jadi Orang Merokok Itu Perlu Latihan Latihan Yang Keras Berat Tahun Orang Menjadi Gemuk Itu Perlu Latihan Makan Yang Banyak Makan Yang Itu Latihan Dan Itu Bisa Dilai Dia Semua Hidup Jadi Kalau Ini Satu Yang Positif Semua Hidup Kalau Saya Memilih Menjadi Kebiasaan Saya Di Hidup Di Dalam Kehidupan Baru Ini Kalau Saya Menguasai Teknik Nafas Mau Copat Bangun Pagi Abis Nengir Mau Copat Saya Jadikan Kebiasaan Semua Hidup Sampai Saya Ketemu Mitu Yang Mungkin Lebih 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 Efektif Oke Jangan Senyum Lagi Bangun 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 Bisa Menyembuhkan Banyak Hal Mungkin Malah Menimbulkan Banyak Persoalan Jadi Saya Tidak Menggantinya Oke Kursus Latihannya Supaya Kursus Latihannya Apa Kalau Antoni Romin Banyak Menahan Nafas Banyak Menahan Nafas Kita 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 Boleh Belajar Kami Disini Belatih Yoga Kami Banyak Menggunakan Nafas Perut Lihat Di IG Saya Ada Latihan Nafas Yang Membuat Perut Saya Kecil Latihan Nafas Perut Ratna Gita Ingat Tadi Pertanyaan Siapa Milva Untuk Gemuk Aja Orang Perlu Latihan Untuk Menjadi Kecanduan Rokok Rokok Perlu Perlu Latihan Dan Itu Bad Habit Bad Habit Kebiasaan Buruk Pun Itu Latihan Kebiasaan Bagus Jadikan Jadi Dilatih Sampai Sumber Hidup Tenggu Dengan Bangun Pagi Jengir Siti Maria Menemukan Hal-hal Yang Lucu Oke Oke Ini Ada Flora Pak Krishna Mau Bantu Jawab Untuk Nelly Kalau Ada Tekanan Udara Di Tenggorokan Saya Diajarin Masa Ketut Abis Entak Entak Ambil Nafas 5 kali Kemudian Ambil Nafas 5 kali 5 hitungan Mungkin Kemudian Entak Entak Oke Ulangin 3 set Flora Bisa Konek Langsung Ke Nelly Bantu Saya Untuk Konek Ke Nelly Oke Area Nanti Lihat Di Grup Nya Area Belum Masuk Grup Teta Teta Healing Nafas Mau Coba Taik Nafas Yang Dalam Pelahan Lahan Membuskan Pelahan Lahan Itu ya Oke Karina IG-nya Papa Ad Anda Hebat Karina Anda Hebat Oke Ya Yuki Kebiasaan burukannya Perlu dilatih Kebiasaan Baik Ya itu Dan jadikan Kebiasaan Semua hidup Ya terima kasih Eh Enggak pake Underscore Anda Hebatnya Nyambung Ya Ya Anda Hebatnya Nyambung Makasih Oke Ya gitu Teman-teman Oke Karina Kalau di buruk Banyak gasnya Untuk latihan Perut Oh Iya Iya Jadi Biasanya Saya menggunakan Nafas Apa Saya mengulang Nafas saya dulu Setelah itu Saya kelegiaan Baru saya Latihan Nafas perut Oke Bolehkah Mengajakan Teknik Nyengir Plus Nafas Nama ini Ketanggaku Yang sakit Ikusi Ruda Kenapa Tidak Dia janda Hidup sendiri HP Hanya bisa SMS Gak bisa Zoom Kayak gini Oh Bagus Sekali Tia Savitri Saya Orang yang pertama Yang berterima kasih Kalau kamu Mau melakukan Itu Ada kamu-kamu Yang merasa Mendapatkan manfaat Dari pelatihan ini Ajaran ke orang lain Cuma nanti Sabar dulu Terus aja Latihan Latihan Bagikan aja Pengetahuannya Aku ngalamin Kayak gini loh Silahkan Tentunya Sangat diizinkan Bahwa nanti Teman-teman Yang sudah berlatih Eh mau jadi Life code Saya Sangat izinkan Sangat-sangat Ijinkan Ya Oke Sangat izinkan Untuk Membagikannya Oke Oke Milva Kalau orang yang Gak ngerti Lihat saya Senyum-senyum sendiri Nanti dikiranya Saya crazy Bisa aja Orang bilang Kita gila Tapi Mendingan dianggap Gila Dibandingin Kan saya Kamu senyumnya Bangun pagi Milva Bangun pagi Nyengir 20 detik Dan misalnya Kamu senyum sendiri Kamu ketemu orang Kamu senyum Kamu ketemu seorang Kamu senyum Itu akan membantu Engagement dengan cepat Apalagi kalau Kamu orang marketing Kamu orang bisnis Asuransi Orang marketing Sangat membantu Dan tidak mungkin Orang mengira kita Gila Kita senyum-senyum Gitu ya Kadang-kadang Teman tidur Di rumah saya Ya Kamu bangun duluan Kamu senyum Apa yang membuat Kamu sepertinya Bingung dengan Senyum pagi Misalkannya Ada aja masalah Yang kamu hadapi Kamu takut Orang bilang Gila Kamu takut Teman tidur Di rumah kamu Gitu ya Apa yang Mengkhawatirkan Kamu Saya Tidur pun Senyum Kata anak saya Gitu ya Gak ada yang Salah dengan Senyum Ini apa yang Membuat kamu Khawatir sekali Dianggap orang lain Gila Orang anggap Saya juga Biasanya Gila ya Ya Oh sandi ya Buang persepsi Persepsi Orang lain Mengenai kamu Karena itu Persepsi kamu sendiri Sayang sekali Punya cara pikir Seperti itu ya Gak boleh punya cara pikir Seperti itu Jadilah dirimu sendiri Jadilah dirimu sendiri Tidak perlu Habiskan waktu Untuk memperkirakan Orang Ngomong apa Mengenai saya I don't care Oke Haryanto Mata lelah Tidur dulu Ya Yesi Ririn Sejak ikut Kita healing Emosi Saya terkontrol Tidak mudah Emosi Tenang Di hati Berpikir Bisa jernih Kan bagus Oh Nafas Entak-entak Pagi aja Kalau pagi Atau siang Balik lagi Orang merasa aneh Itu urusan orang lain Bilang aja Saya sedang latihan nafas Saya sedang latihan penyembuhan Oh Gimana caranya Apa sih Kenapa gak diajarkan Ke orang lain Iya Buang Oke Buang asumsi Perbanyak Berpikir positif Do Asian good Habit Everyday Orang mau ngomong Apa mengenai saya Saya tuh Tidak pernah nanya Tadi siapa Orang mau Berpikir jelek Mengenai saya Itu urusan dia Orang mau Berpikir buruk Mengenai saya Itu urusan dia Orang mau Berpikir jelek Tentang saya Itu urusan orang itu Saya gak Gak Kepingin Ngabisin waktu Saya Bertanya Orang ngomong Apa yang mengenai saya Terserah lu Lu mau ngomong Apa juga Terserah lu Bukan saya Tidak peduli I don't mind What happened Ya I don't mind What happened Baik-baik I don't mind Tidak keberatan Kenapa yang terjadi Tuh Rina tuh Mending nenggep gila Daripada gila Betul Iya Lina Betul sekali Gak Akan nenggep Kita gila Justru Karena sering Minggir pagi Malah kebawa Terus panjang hari Akibatnya Banyak orang menjadi Ramah Dan membalas Dan sinum saya Nah ini fakta Lina Lina Sharing Ini fakta Setuju Saya Ini jangan Membangun Persepsi Yang 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 rugi Diri kamu sendiri Lalu kalau kamu cembruk Orang ngomong apa Oh kamu diwasa Serius ya It's stupid Wajah kamu serius terus Orang anggap biasa Bahaya Wajah yang serius terus Wajah yang cembruk terus Bahaya banget Cepat mati kamu Mending langsung mati Gak mati-mati Oke ya Jadi Teta healing Sebuah Latihan Nyengir Yang Intensinya Buat penyembuhan Sorry Saya ganti Katakan Yang Intensinya Mempercepat Proses Penyembuhan Diri Baik sakit Secara fisik Maupun mental Latar belakang Ilmu ini Tentu Sangat kuat Secara Sainsnya Saya Dan dokter Santong Ya dokter Santong Mempunyai Literatur Literatur Yang berbeda Tetapi terkait Teruslah berlatih Teruslah berlatih Dan teruslah berlatih Bila masih ada yang mau bertanya Kita masih ada 10 menit Silahkan Anakku bilang Umi Nyengir Sendirian Seperti orang gila Tanyain dulu Umi Orang gila itu Seperti apa Mana orang gila Orang gila itu Ada gak yang Nyengir Nyingir Gak ada Ada gak yang Senyum-senyum Sendiri Orang gila Coba cek Saya gak pernah Ngihat orang gila Ketawa-ketawa Senyum-senyum Sendiri Gak ada Dia juga gak peduli Sama yang kita Nah itu ada Kita bisa ketemu orang gila Jangan cuek aja Oke Rita Banyak Senyum itu hebat Karena senyum dan nyengir Mudah menular Makasih Oke Lucia Jadi kalau saya contohkan Saya entak-entak Itu Tempestaknya hidung Buang dari hidung Jadi Taik deh hidung Buang deh hidung Ditekan lebih cepat Jadi kalau satu hitungan Kalau kira-kira Taik nafas satu hitungan Buang nafas Setengah hitungan Itu Agak dihentak Ya Itu dia Nanti Lucia bisa lihat Di bukunya ya Di bukunya Gelombang Teta Ada contoh gambar Di sana Makasih Lucia Apalagi yang mau bertanya Sebelum kita akhiri Nafas enam-enam Itu enam hitungan Enam detik Ditekan Ditekan Tuhan 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 dulu Tuhan Buang nafas Enam detik Ya Ada panduannya Di Di Teta Healing Di grup Teta Healing Vivi Laxono Pak Krishna Apakah Yang ngiri itu Harus Sewaktu bangun Tidur Sewaktu bangun Tidur Begitu baru Bangun Begitu baru Terbangun Kalau mau tidur Perlu enggak Boleh ya Boleh enggak Ya Boleh ya Boleh enggak Kalau mau senyum Jangan terlalu lebar Karena Takutnya State semangatnya Yang Yang muncul Sehingga sulit Tidur Nanti Kalau mau tidur Seperti yang Buku gelombang Teta Yang Vivi Sudah miliki Baik nafas Yang perlahan Pakai nafas Mau copat Aja boleh Bayangkan putih-putih Putih yang masuk Yang baik-baik Yang datang Rezeki yang halal Yang datang Itu ya Itu dia Oke Terima kasih Silahkan Kalau masih ada pertanyaan Edi Wijaya Boleh enggak coach Sebenarnya bukan Boleh enggak boleh Yang penting kamu nyaman Tapi kamu coba dulu aja Edi Wijaya Sebelum tidur Nafas mau copat Habis itu nyengit Terus tidur Silahkan Bila itu membantu Saya lupa Itu sebentar Rahman Kayaknya perlu Nahan juga Berarti Sari hanya Sekali saja Nafas itu Seperti kita Atau nafas Sungai Bukan Yang entak-entak Yang kita Di sungai Cuma ditekan Lebih kuat Terima kasih Jadi kalau bisa Tidur siang Lakukan lagi Tidur sore Bangun Lakukan lagi Setiap Bangun Lakukan Kalau sehari Tidurnya 6 kali 6 kali Lakukan Pasti seperti Yang di buku Oke ya Kira itu Silahkan Kalau masih Ada yang mempertanya Silahkan aja Amalia Kalau saya Kayaknya Nyengir Mengikuti perasaan Betul enggak Bangun pagi Ada perasaan Amalia Jadi Lebih sering Nyengirnya Walau suasana Di sekitar Lagi enggak enak Kayak Enggak nular Nah itu Bener Jadi Nyengir itu Enggak perlu Ngikutin perasaan Nyengir-nyengir aja Karena bangun pagi Itu kita Belum sampai Punya perasaan Kayak gimana Hanya bangun pagi Udah Nyengir aja Satu Nagita Kenapa Bisa aja Mungkin Perlu Asupan Oksigen Lebih banyak Dan sebagainya Bisa aja Jadi Kalau tanya Kenapa ya Enggak tahu juga Enggak tahu juga Bilanglah Latihan terus aja Oh ya Sama-sama Makasih Amalia Makasih Oke Yang ada di grup Teta Healing Terus berlatih Saya akan Terus Mengikuti Perkembangan Anda Yang penting Latihan Jokowi Nafas Sambil menghirup air Ke hidung Seperti orang mudu Tidak Bukan Tanpa air Nafas aja Dia Joko Edi Sandra Semakin Nafas Bayangkan putih Bung Yang hitam Agak sulit Karena Oke Dilatih aja Kalau agak sulit Bayangin Apa aja Bebas Ya Ose Makasih Reddy Kurniawan Senatin Mochopat Penyelam Setiap Belum tidur Oke Sudah bangun Tidur Reflex Sengih Karena ketiduran lagi Ya sama Tidur lagi Nafas penyelam Usahakan Jangan Tidak Sebelum tidur Takutnya Jadi seger Oke Oh iya Ansar Sama Apriansia Karena bangun Tengah malam Langsung nyengir Karena pikir Sudah pagi Eh Jam 1 Lakukan lagi Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Terus berlatih Terutama Anda yang Di Kelompok Yang sudah Masuk Grup Teta Healing Ya Kami ingin Secara Intens Menemani Anda Dalam proses Ini sebuah proyek Memang Sebuah proyek Yang kami Yakini Bisa Bisa menjadi Alternatif Dalam proses Penyembuhan Mohon doanya Bagi Mereka Yang berlatih Di Teta Healing Terus berlatih Terus berlatih Dan mohon doanya Supaya Menghasilkan Metode Baru Yang mendukung Penyembuhan Ya Saya tidak ingin Mengatakan Penyembuhan Ini bisa Menyembuhkan Berbagai penyakit Saya lebih memilih Membantu Proses Penyembuhan Ya Terima kasih Hertha Mertus Terima kasih Semuanya Ya Kita akan Adakan sesi Ini setiap Minggu Minggu depan Kita akan Ada kembali Besok Saya bertugas Ke Kelompok Mohon doanya Bisa berguna Buat Banyak orang Ya Mengelapa Latihan awal Latihan awal Nyinggir Oke Itu untuk Lombang teta Lina Lombang teta Itu lombang terkuat Yang 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 bisa Di programming Oke Terima kasih Semuanya Blik Tony Terima kasih Selamat malam Semuanya Terima kasih Sahabat Terima kasih Pak Krishna Sama-sama Terima kasih Pak Krishna Terima kasih Pak Krishna Terima kasih Pak Krishna Amin Terima kasih Ciao.